Intro Kasus penipuan yang dilakukan Andika Surahman dan istrinya Anissa Hasibuan, pemilik Biro Umrah First Raffle, menjadi salah satu skandal keuangan terbesar yang pernah terjadi. Membetul perhatian masyarakat, para uang yang mereka tilep adalah milik calon tamu Allah. Sepekan setelah mengembangkan kasus, polisi menemukan fakta bahwa jumlah dana calon jamah umrah melebihi dari yang diperkirakan. Dalam hitung-hitungan PPATK, total dana yang terhimpun mencapai 715 miliar rupiah. Angka sebesar ini berasal dari setoran 62.000 calon jamah umrah dari seluruh Indonesia. Namun konyolnya, dalam buku rekening atas nama First Raffle yang disita polisi, hanya terpajak saldo sebesar 1,5 juta rupiah. Semula praktek lancung, suami istri ini tak tercium, karena mereka masih bisa memberangkatkan jamah sesuai waktu yang ditentukan. Namun tuntutan gaya hidup mewah membuat mereka lupa diri. Pendaftaran tetap dibuka, tetapi keberangkatan tinggal janji kosong. Angka 62.000 masih mungkin bertambah. Kini, di setiap daerah dibuka posko pengaduan. Setelah di Jakarta, Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur juga membuka posko. Belum ada laporan. Artinya begini, di Jakarta kan sudah pukul, posko. Nah, di sini masih mungkin. Saya belum beri laporan. Tapi, ada nggak korbannya di... Insya Allah, dalam seluruh Indonesia, orang umroh itu kan banyak. Bisa di mana-mana. Insya Allah, cuma kadang-kadang tidak terlaporkan. Di pijama untuk menunaikan ibadah umroh kukus, Iming-iming berangkat dengan harga murah kini menjadi nestapa. Salah satu korban adalah Martini, nenek penjual telur puyuh asal Sumatera Barat yang mendaftar awal tahun dijadwalkan berangkat di bulan Mei lalu. Untuk keinginannya menjejak tanah suci, ia rela menambah biaya seperti yang diminta agen. Nggak terbayang, Ibu, perasaan waktu itu. Masalahnya, Ibu dijanjikan bulan Januari berangkat umroh. Berangkat. Iya, berangkat. Sampai Januari, sampai Mei, 12 Mei terakhirnya Ibu dijanjikan berangkat. Tahu-tahu, Ibu sudah siap, sudah beli semuanya, sudah dimasuk ke koper, semuanya lantuk di bawah. Tahu, kira-kira tanggal 9, datang telepon. Katanya, minta uang Rp2.500.000 tambahnya. Padahal untuk mewujudkan mimpinya itu, nenek berusia 71 tahun telah menabung selama 10 tahun. Kegagalan berangkat membuatnya syok dan malu. Ibu nabung sudah berapa lama untuk itu? Sudah lebih kurang 10 tahun. Ibu kerjanya? Nggak ada, ibu rumah tangga. Itu tempat uang tabungan? Tabungan ada dari orang tua ibu sedikit di kampung kan. Ada kelapa dikit, ada jari yang ada manggis, itu yang buku-buku pulih. Terusaha turut puyuh tadi? Turut puyuh itu cuma dapat untuk belanja, jatuh Rp60.000 satu minggu. Itu yang disisihkan? Itu disisihkan. Kini nenek rentak itu tetap berharap bisa berangkat, entah dengan cara bagaimana. Ia juga mengetahui bahwa pemilik first travel yang semula dipercaya bisa menerbangkannya ke Tanah Suci sudah ditahan. Sejumlah skema untuk melamatkan uang jamaah atau tetap memberangkatkan pernah diwacanakan, termasuk mengganti dengan dana pemerintah. Namun sampai solusi terbaik ditemukan, kini polisi fokus menyita dan menghitung aset first travel. Merujuk kepada keterangan polisi, hingga kemarin sejumlah aset dan kekayaan sudah diinventarisir. Harta itu terdiri dari barang bergerak dan tak bergerak. Di antaranya rumah, mobil, tas, butik, perhiasan, hingga restoran. Setidaknya 12 aset Anissa Hasibuan dan suaminya sudah disita. Selebritas yang mencoba menekstimasi nilainya yang dikonversi ke dalam rupiah. Kekayaan itu di antaranya adalah 6 mobil, rumah mewah di Sentul City yang ditaksir bernilai 12 miliar rupiah, 3 kantor, 21 tas bermerek mewah senilai 2,5 miliar, sebuah butik di Jalan Bangka Raya hingga restoran Nusa 2 di London, Inggris yang dibeli seharga 15 miliar rupiah. Aset ini belum dihitung dengan properti super mewah yang ditemukan saat polisi menggeledah kediaman mereka. Bahkan satu horden saja ada yang berharga 700 juta rupiah. Fantastis! Selain di rumah super jembar, Anissa Hasibuan yang juga beken sebagai desainer mempertontonkan gaya hidup melalui butik yang dikelola. Kabarnya, harga termahal satu set busana rancangannya mencapai 200 juta rupiah. Ratusan koleksi busana ia pajang di butik yang terletak di Jalan Raya Bangka, Jakarta Selatan. Penasaran dengan mahalnya busana rancangan sang desainer, selebritas siang mencoba mendatangi butik tersebut. yang Mencoba dengan menerang rahasia. Meski tak menemukan busana andalan yang kabarnya bertabur intan permata, sejumlah pakaian hasil desain masih terpajang. Selanjutnya akan disita polisi. Terima kasih telah menonton!